Ya tanggapan kami dari PKS ya kita tentu ya menghormati berbagai kebutuhan itu Ini kan sebuah lembaga yang independen apapun keputusannya Ya tentu kita menghormati segala keputusan yang dimuncul Ya kalau kritik hal-hal yang wajar dan biasa Ada hal-hal yang memang dalam proses dan sebagainya itu hal-hal yang mungkin perlu menjadi prospeksi bagi seluruh lembaga negara Kapan hidayahkan salah satu lembaga negara di MPR&D Bapak tadi sedikit disambutan meja MPH Bapak disebutkan mereka kemarin beraktif, itu maksudnya seperti apa? Nanti tanyakan ke beliau Karena saya juga gak tau loh apa yang dimaksud dengan Melio Itu PKS menerima keputusan yang tersebut seperti itu Ya keputusan MPH ini memang apa namanya sesuatu hal yang independen ya Artinya ya itu final dan mengikat keputusannya seperti itu Sebagai sebuah institusi negara ya tentu kita perlu menghormati berbagai keputusan Ya itu faktor yang lain saya kira masalah politis Enggak politis itu faktor tadi Mungkin masalah kaitan yang apa namanya Apakah independensi dan sebagainya Atau kaitan-kaitan yang mungkin perlu-perlu hal-hal yang kajian-kajian nanti yang lebih dalamnya Dari tengah apa kritik-kritik terhadap keputusan MPH ini Kenapa misalnya sudah seperti mengapresiasi Kemarin Nasdem mengapresiasi keputusan MPH Sekarang dari PKS sendiri lebih menyatakan bahwa ini itu menyerahkan pada MPH ini sendiri ya Final invading ini Ya pertama kaitannya kan kita hari-hari ini justru sedang fokus pada upaya untuk pendaftaran para calon Dan apa yang diputuskan oleh MPH ini justru menjadi satu hal yang harus kita sepakati bersama Ya kalau misalnya nanti kita justru berbantah dengan masalah ini kaitannya kemudian Gak ada kepastian hukum Ya gimana kita akan melaksanakan Padahal kita akan segera mendaftar Jadi sangat terbatas Lalu sampai kapan kita akan melakukan pendaftaran lagi Kalau ini kemudian kita gak putus sampai hari ini Saya kira apapun hasilnya Ya ini tentu kita harus hormatnya Yang tinggal ini kemudian proses pilpres ini segera berjalan Saya kira ya terima Saya kira cukup ya Saya kira cukup ya Cukup ya Cukup ya Cukup ya Cukup ya Cukup ya Cukup ya